Halo assalamualaikum apa kabar sahabatku semuanya hari ini saya mau bikin kue biskuit ya disuruh majikan bikin kue biskuit yang mudah dan simple ini dia beskuitnya ini beskuitnya seperti ini dan ini dia bahan-bahannya disini juga ada susu ini susunya hangat-hangat kuku ya enggak dingin dan disini juga ada krem atau gemar atau gesta dan ada juga keju kiri disini ada 123456 6 buat keju kiri dan disini juga ada krem kalau nggak ada krem ini bisa juga ya pakai susu tapi bisa pakai susu tapi ini saya pakai krem ini dan disini juga ada dream wipe ini krem buat kue seperti ini nantinya bisa dan disini juga ada krem karamel dan sekarang kita mulai ini kejunya udah saya buka pertama kita masukkan dulu kejunya ke dalam blender bismillah masukkan semua kejunya dalam blender ya ini kejunya udah masuk semua sekarang masukkan rimwipenya masukkan masukkan juga krem karamel masukkan juga gesta atau krem atau gemar masukkan ini juga semuanya bismillah dan masukkan juga ini kremnya ini seperti susu ya krem bisa buat masak bisa buat bikin kue cukup separoh aja sekarang siap di blender blender sampai tercampur rata ya sahabat tercampur rata sekarang saya mau taruh dulu sebentar di kulkas Hai taruh di kulkas dulu sebentar di kulkasnya lagi penuh taruh dimana taruh di kulkas lagi penuh Alhamdulillah dan siapkan loyang seperti ini ya loyang seperti ini sekarang mau taruh beskuitnya nanti di loyang sini nah sahabat sekarang ini beskuitnya ya ini tangan saya udah bersih udah saya cuci nggak ada sarung tangan udah habis saya repat ke tangan aja dibuka beskuitnya seperti ini lalu dicelupkan ke susu seperti ini lalu ditata rapi di seperti ini ini susunya nggak dingin ya sahabat ini susunya saya mau taruh beskuitnya bengkuk 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 nah ditapas seperti ini sahabat biar rapi seperti ini dirapikan ini satu tarap ya nanti diatasnya ada lagi satu tarap lagi dan ini sudah selesai segini, ini diatasnya saya taruhin lagi ya sahabat satu lagi biar sedikit tebal tidak tipis banget dan ini sudah selesai sudah rapi ya ini masih ada sisa halipnya ini sisa susu ini sisa susunya kita taruh disini sedikit-sedikit biar nanti beskuitnya tidak kering seperti ini rata ya sahabat ini sudah cukup seperti ini saja cukup nanti taruh saya sekarang mau ambil kremnya dulu nah ini dia kremnya nanti saya mau tuang ke sini masukin diatas beskuitnya masukin diatas beskuitnya ke semua beskuit ini kayaknya kremnya kebanyakan tapi tidak apa-apa lebih banyak lebih enak ini diratakan semua bisa juga ini waktu bikin krem dikasih coklat ya jadi warnanya bisa coklat ini sudah cukup seperti ini seperti ini saya taruh atasnya ini karamel ya ini keluar gak ya bismillah ini saya taruh asal aja gak bisa menghias seperti ini aja udah jadi deh seperti ini nah udah selesai deh sahabat gampang kan simple mudah dan ini enak banget rasanya sekarang saya mau taruh di kulkas dulu buat nanti sore minum sama teh dan kopi sampai sini dulu ya sahabatku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati